Perkembangan kesehatan dari Presiden Ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie, akan dilaporkan langsung oleh Yunia Harsari dari RSPAD Jakarta. Yunia, apakah ada kabar terbaru dari tim dokter kepresidenan mengenai kondisi dari BJ Habibie? Ya Fitri, hingga saat ini kami para awak media tengah menanti di lobi utama Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta untuk sama-sama menunggu konferensi pers yang rencananya tadi akan dikelar pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Diinformasikan juga bahwa akan ada ketua tim dokter kepresidenan, lalu juga ada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta dan juga perwakilan dari keluarga yang nantinya akan memberikan pernyataan lebih lanjut dan lebih detail seperti apa sebenarnya kondisi dari Presiden Ketiga Republik Indonesia, BJ Habibie. Namun dari keterangan para penjenguk yang tadi terakhir keluar dari Pavilion Kartika, yakni mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Presiden Susul Obamang Yudhoyono, M. Nuh, menyatakan bahwa dirinya tadi sempat masuk ke dalam ruang perawatan dari BJ Habibie dan sempat mencium kening dari Presiden Ketiga Republik Indonesia tersebut dan menyatakan bahwa kondisinya dalam kondisi sadar sudah lebih baik dibandingkan dengan tadi pagi dan juga hari-hari sebelumnya dan memang ini sudah dapat merespon seperti itu meskipun masih dalam gerakan yang terbatas. Dan ini juga tadi disampaikan oleh banyak sekali penjenguk bahwa kondisinya sekarang sudah lebih stabil jika kita bandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya dan memang karena hari ini baru bisa banyak tamu yang berkunjung namun memang terbatas tidak semua bisa masuk ke dalam ruang perawatan dari BJ Habibie. Bahkan tadi salah satu politisi dari Golkar yakni Theo Sambuaga menyatakan bahwa BJ Habibie tadi sempat terlihat melaksanakan ibadah sholat zuhur meskipun dari atas tempat tidur dan juga sudah sempat berkomunikasi seperti itu dengan cucu beliau sendiri. Dan kondisi ini masih akan kami update terus ke hadapan Anda pemirsa melalui konferensi pers yang hingga saat ini masih kami tunggu sebenarnya seperti apa dan memang selama ini sudah dari tanggal 1 September 2019 BJ Habibie dirahirkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta dan mendapatkan perawatan intensif dari tim dokter kepresidenan yang jumlahnya ini total ada 44 dokter yang siaga untuk menangani kondisi kesehatan dari BJ Habibie dan tadi juga disampaikan ada dokter-dokter yang ahli dalam berbagai bidang yakni ada di bidang ginjal, jantung dan juga penyakit dalam. Mereka lah yang kemudian memberikan perawatan kepada Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie dan tadi dari pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sempat datang ke Pavilion Kartika pagi hari tadi menyatakan bahwa BJ Habibie dirawat seperti keluarga sendiri, suasana di dalam ruang perawatan dari BJ Habibie ini seperti di rumah sendiri, seperti di tengah-tengah keluarga sendiri sehingga ini membuat suasananya menjadi lebih nyaman tentunya bagi BJ Habibie namun memang sekali lagi siapapun yang datang ke ruang perawatan di lantai 2 Pavilion Kartika Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta ini tidak bisa masuk sembarangan seperti itu karena di dalam ruang perawatan dari BJ Habibie sendiri hanya orang-orang terbatas saja yang bisa masuk di dalamnya tentu ada beberapa tim dokter dan sekitar 3 hingga 4 dokter yang memang selalu berjaga, bersiaga memantau kondisi kesehatan dari BJ Habibie lalu bahkan keluarga saja ini harus bergantian untuk masuk ke dalam ruang perawatan dari BJ Habibie sendiri karena sekali lagi kami masih akan terus mengupdate seperti apa kondisi terkini dari Presiden Ketiga Republik Indonesia BJ Habibie melalui konferensi pers yang rencananya akan disampaikan pada sore hari ini tadi disampaikan di pukul 18 namun kami masih menunggu ini situasinya masih kosong namun sudah ada satu standing mic dan juga ada speaker yang sudah disiapkan bagi awak media kalau nanti ada dari perwakilan keluarga lalu kepala rumah sakit dan juga kepala tim dokter kepresidenan akan memberikan konfirmasi lebih lanjut terkait dengan kondisi kesehatan dari BJ Habibie sendiri Rara Yunia Harsari, terima kasih atas laporan Anda kita akan terus tunggu bagaimana perkembangan terkini mengenai kondisi kesehatan dari BJ Habibie terima kasih atas laporan Anda